hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini kita mau membahas box speaker 18 in atau yang bisa digunakan untuk subwoofer dan nanti ada 7 box yang saya rekomendasikan atau bisa dikatakan top box 7 top box speaker 18 in atau subwoofer yang paling banyak kita jumpai ya cuman aja untuk video kali ini ya teman-teman semoga kalian tetap menontonnya kita lanjut video pembahasan blog langsung aja ya teman-teman blog yang ke-7 yang cocok setiap untuk kali atau kebanyakan kabar lagi seperti nombor kenapa saya mencoba untuk ini hati-hati dari top super 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 gitu ya tapi satu detangnya ini setuju nanti saya lihat saya kalau super 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 di luar nanti lanjut minyak-minyak yang lumayan besar ya lanjut minyak pokok yang keenam minyaknya kok kendaraan dari Rizwan goh-kendara dia kok kok radiator ini kok golongan box yang vakum ya teman-teman untuk buat DJ oke untuk buat sub rendah pun mau tepi dan untuk box radiator ini isi sepikirnya double atau dua buah oke lanjut ke posisi yang kelima ini ada box dari paratel 18 in dan box ini seperti ini ya teman-teman untuk tampak dari depan dari samping ini box yang kayaknya simple tapi untuk dalamannya memang agak Rewin atau banyak sekat banyak sekat untuk box ini cocok buat yang suka jeduk ya karakternya jeduk hampir-hampir sama untuk karakter box ini sama dinakot atau planar posisi yang keempat ini ada box kubri dari Mas Bri ini box yang viral banget pada zamannya kalau sekarang mungkin sudah enggak terlalu karena sekarang sudah ada yang gen yang lebih terbaru atau generasi yang terbaru dan untuk box ini lumayan simpel spikernya di bokongnya di adepkan ke luar ya seperti box paratel yang tadi ini untuk box ini bukan golongan box vakum ya pastinya sepikir kalian aman lemah seperti pakainya yang biasanya pakai yang triple magnet dari petafo ya pastinya mahal juga ya untuk kualitasnya ya pasti lebih baik kalau lanjut Nah di posisi yang ketiga ini ada box speaker turbo box yang yang golongannya box vakum ya banyak teman-teman itu yang agar spikernya lebih aman biasanya dikasih lubang ya sedikit lubang kecil di bagian dalamnya agar mengurangi ya daun sopek gitu ya karena box vakum kalau dibuat balap banget memang agak gimana gitu ya di posisi yang kedua ini ada box planar ya planar ini memang box yang bisa dikatakan sejutawan banyak sekali yang sudah pakai ya dan membuktikan teman-teman kalau box planar ini mampu ya teman-teman karena karakternya yang simple dan tuningnya juga enak biasanya jadi pertimbangan sendiri atau keistimewaan sendiri untuk soundman Indonesia baca planar ini biasanya memang bisa dikatakan bisa jauh ya lanjut di posisi yang terakhir ini ada box CLA ya hampir sama untuk penampakannya kayak box apa tadi turbo hampir sama ya hampir sama dan saya sih kalau kalian lebih suka jaduk ya ambil yang CLA atau kalau kalian yang lebih agak rendah kalian ambil yang turbo ya biasanya lebih turbo lebih rendah ya sedikit lebih rendah sedikit lebih rendah dan itu tadi ya teman-teman untuk ketujuh box ya ini agak seret maaf ya ketujuh box yang saya rekomendasikan atau ya mungkin bisa jadi pertimbangan kalian untuk yang lagi mau upgrade sound ya atau ganti-ganti box ya mungkin cukup sekian video dari kami saya ucapkan terima kasih sekali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh